Yo Halo Pak apa kabar kalian semua jadi kembali lagi dengan saya Alvian disini Oke untuk video kali ini kita tetap melanjutkan gameplay dinasti wario 8 Pak ya untuk kita lanjut ke permainan aku mau ucapin terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa untuk subscribe dan like video ini oke Oke jadi untuk di video kali ini bukan gimana cara mendapatkan Golden Star di battle of fun dan kastil Pak ya untuk story mode dari kerajaan Shu jadi jika kita mendapatkan Golden Star ini kita akan membuka hypothetical root Pak ya Oke langsung kita masuk ke permainan seperti biasa kitab kita skip aja Pak ya Oke jadi ada empat pilihan karakter pak wanyu guansu guanshin dan guaninping jadi keempat karakter ini ini Pak ya eh putra putrinya guanyu Oke jadi disini ada tiga karakter cowok satu karakter cewek aku pakai cewek aja Pak ya guaninping kita cek dulu untuk pipennya di penyakitnya apaan nih Hai apa deh Pak kayak timbangan gitu Pak ya eh eh skill-nya seperti biasa hold attack defense lalu yang terakhir eh might be might be Rora coba ya oke langsung kita masuk nah langsung kita skip aja Pak ya biar nggak lama-lama lagi oh ini Oke jadi disini ada dua pilihan pak Hai dua pilihan maksudnya gini ini kan ada yang di atas karakter ini ada tanda berwarna biru umur sama kuning Hai hati aku pilih yang susu Pak oke Oke seperti biasa kita kalahkan prajurit disini ambil menunggu instruksi berlanjutnya Pak ya Oke kita kalahkan jeneral ini Pak hai 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 Oke jadi untuk awal-awal kita langsung menuju ke ke utara peta pak yang pertanda hijau Hai siapa nih yang sih Hai hu Oke lanjut kita menuju peta yang pertanda hijau mana dikutanya hai 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 lalu kita bersihkan area ini Pak Hai nah kita kalahkan jeneral ini Oke Oh 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 pada meninggal ini pak oke selanjutnya si krem head toward the floodgates langsung kita menuju floodgates pak kita naiki tangga ini pak ya jadi kita ke area floodgate area floodgate ini di tanda hijau di peta kita kalahkan pang D disini untuk untuk mengambil alif floodgate pak ya jadi kita kalahkan pang D iip mantep oke berhasil pak ya rencananya ambil alif liquid selanjutnya kemana nih oke kita turun di bawah ini pak ambil kita tunggu instruksi selanjutnya oke jadi disini kita disuruh bertahan dulu pak tahan sementara nah kita kalahkan ini pak ya wian selanjutnya kita sedikit ke arah timur ada yu jin dan winpin kita kalahkan kedua kita kalahkan kedua ush sabar sabar oke selanjutnya ada siapa nih yuk li gun kita kalahkan ini pak siap mantep engineer prepare the ballista Oke jadi kita berhasil bertahan pak ada siapa nih wu force dan di wu beraliansi ya dengan kerajaan w Oke kita tunggu sebentar Pak ya kita tunggu instruksi nya dari kondisi nge-difet joran and lasu Oke kita kalahkan lasu aja Pak ya tuh siapa nih kumpul ini Pak ada lumeng yufan yusu siapa lagi ini wow siapa nih yang muncul Zhang Jiao Oke Zhang Jiao kita skip aja ya kita langsung menuju lasu aja terus beneran Pak yang kasih siapa Zhang Jiao ini gabung sama aliansi kita ya langsung menuju si lasu Oke ini ada siapa nih panjang kita kalahkan semua Pak ada suara juga disini kita kalahkan juga nah ini nih ya langsung Hai huluksun yang keen banyak kali bako Hai hih 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 berhasil Pak Oke selanjutnya kemana nih kita tunggu rentahnya ya Wah Shaudun muncul pak gila nih pada muncul semua nih pak Wow bagaimana Lumeng? Lumeng jangan tabur Oke di vet Shaudun, jadi ini si Shaudun langsung menyerbu sakit pak ya Kita cek kat aja Oke kita langsung lewat tangga ini Ayo cepet 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 Jadi kita cek kat si Shaudun ini pak Oke kita tunggu dimana nih disini aja ya Nah kita bersihkan ini 5 Yi, Shaudun, oke muncul semua Ada 4, 5, 5 general pak Oke mantep Siapa lagi? Oke Mantep Yo siapa lagi? Sudah habis? Wah habis pak ya Hmm oke untuk bloat gate berhasil kita tahankan pak Selanjutnya kita Oh langsung menuju ke Chowren pak Langsung kita kalahkan Chowren ya Oke kita ikuti si Guanyu Guanyu ini posisinya di depannya Oh itu Oke langsung kita ikuti aja Ayah Tunggu aku ayah Ini Guanyu ini ayahnya ya titik Ayahnya Guanyu yang Makasih Buset Ini larinya Guanyu kenceng pak Padahal ga pakai kuda kudanya ya jadi kudanya ini apa namanya red red girl jadi kuda tercepat di dinasi warrior hehehe langsung mana jauh red oh itu dia hmmm 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 oke dulu sedikit lagi bah mantap kita skip aja ya oke kita skip udah cut skin lagi pak nah skip aja dah biar gak terlalu lama ya oke langsung kita cek pak apakah berhasil oh mantep ya langsung terbuka rute hipotetikalnya gimana caranya gampang banget bukan jadi mungkin sekian dulu pak untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah mau membuat di channel ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye